Saat warga lainnya sedang melaksanakan ibadah sahur, tujuh warga Pekalongan Lampung Timur digrepak petugas saat asik bermain judi kartu. Para pelaku terancam menjalani lebaran di balik jeruji besi. Inilah Amir, Edi, Ngariman, Heri, Bampang, dan Musari, serta Rio, usai ditangkap jajaran polsek Pekalongan karena kedapatan bermain judi kartu. Ketujuh warga Desa Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur ini ditangkap minggu malam. Di saat warga lain sedang menjalankan ibadah sahur, para tersangka justru bermain kartu. Pengerbekan dilakukan di salah satu kediaman tersangka. Empat pelaku sedang bermain judi kartu jenis leng dan dua pelaku lainnya sedang berjudi kartu domino. Untuk permainan kartu yang mereka lakukan adalah remi untuk bermain leng dan kartu domino bermain QQ. BB yang diamankan? Untuk jumlah BB yang kita amankan untuk kartu remi itu sebesar Rp226.000, sementara untuk yang kartu QQ Rp380.000. Untuk tersangka saat ini yang kita amankan di possek Pekalongan berjumlah 7 orang. Bersama barang buktinya dua set kartu remi dan empat set kartu domino serta uang tunai sebesar Rp606.000. Para pelaku dijerah dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman lima tahun kurungan penjara. Dari Lampung Timur, Syamsudin melaporkan. Dari Lampung Timur, Syamsudin melaporkan.